Intro Ya guys kita ketemu lagi disini saya bersama Armi tau gak Armi Kenalin dong Armi Kita pernah ketemu dulu sama Nona juga di sesi baca tamat ya beberapa waktu yang lalu Nona masih ingat kalau gak ingat nanti tinggal disini ya ini ada linknya bisa cek sesi kita sebelumnya Ya udah Armi sekarang aku bawa temen nih yang dulu pernah ada di konten Precious juga Boleh kenalin nyeri gak nih cewe waria transgender semangat Hai aku JJ Afrilda kemarin pernah sih sempat ada di channelnya Precious Project Gitu aja Sia Sia Nah guys selain si Kang Armi ini bisa baca tarot dia punya kelebihan lain loh sebenernya Yaitu hipnoterapi Nah kita tanya lanjut sama Kang Armi nya ya Kang Armi aku punya tau dong mendalami apa sih hipnoterapi itu Oke teman teman saya sudah jelasin sedikit ya Hipnoterapi itu sebenernya adalah salah satu bentuk permainan pikiran Jadi bagaimana kita bisa memanipulasi pikiran bagaimana kisah mengendalikan pikiran Sampai nanti hasilnya bisa dapat sesuai yang kita mau Kalau teman teman mau belajar banyak nanti ya saya ada bahas tentang hipnoterapi Surat itu bisa cek di channel saya ya namanya Manipulasi Oma Nanti linknya ada di deskripsi boleh ceknya Ini paling kita bahas bareng sama nama hari ini Kita coba praktek juga Ya udah seperti apa sih sebenernya hipnoterapi itu gitu ya Kita akan coba tes nantinya kayak gitu Kek mau sebenernya tadi Nona tanya tentang hipnoterapi Emang ada keluhan apa nih sebenernya Atau ada sesuatu yang pengen kebiasaan buruk pengen dibuang kah atau apakah Saya kurang mengerti tentang hipnoterapi sebenernya Kang ya Jadi saya kepengen tau hipnoterapi itu bisa permanen Atau cuma kita alami pas kita berbicara sama misalkan Nona sama Kang Armi Ya oke jadi sebenernya hipnotis atau hipnoterapi itu tergantung kebutuhan kita Kalau teman-teman sering lihat di perform televisi Atau perform di yang lain ada yang namanya hipnotis untuk hiburan Ya hipnotis untuk hiburan itu berlakunya saat Pemerapasan hanya untuk entertain saja Selesai entertainnya artinya selesai Sugestinya tidak melakukan permanen Tapi kalau hipnoterapi yang kita lakukan misalnya Menghilangkan kebiasaan merokok Menghilangkan kebiasaan minuman keras Atau menghilangkan fobia Atau kecewa Atau fobia terhadap hal-hal lain Misalnya takut sama ular Takut sama hal yang Ular kadot gitu Ya mundut orang lagi Takut sinang Jadi bisa kata atasnya dengan yang namanya hipnoterapi Dan bisa berlaku permanen gitu Intinya sih hanya Bagaimana kita mengkondisinya pikiran kita Coba main hal-hal yang simpel dulu ya Coba tangannya boleh dibuka seperti ini Nona Oke saya punya Saya punya uang disini Lihat ya Disana ada uang berapa teman-teman Ada uang 100 rupiah ya Bisa lihat disini Oke Dan saya punya lagi satu disini uang 500 Lihat ya Saya akan mainin kondisi pikiran Nona Kita akan lakukan sesuatu disini Kalau saya tekan seperti ini Nona lihat Kerasa ada yang tembus nggak Ada Kerasa ada yang tembus ya Masuk Nah tapi pada prinsip sebenarnya tidak mungkin ada sesuatu yang tembus ya teman-teman Tapi ternyata Eh mana Lu 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 Jadi pindah ke bawah Eh ininya Dikumah Jadi ini adalah salah satu bentuk yang namanya Permainan pikiran Jadi pikiran manusia itu sebenarnya bisa enak terabui Berarti kedalaman gue bisa luar Oh bisa luar Jadi hati-hatian ya Jangan semacam awas Jadi yang namanya hipnoterapi atau hipnotisa Bagaimana kita mengendarikan pikiran ke orang Jadi Nona sudah cek ada uang yang tembus Oke kita akan coba ke April tadi ya April atau April? Cici aja Cici aja oke Cici marica Cici marica Mau disebut transgender takut saya salah Belum periksa Berarti kita harus nyesekan secara jantan ya Kita akan nyesekan secara jantan ya Cici tadi Cik tangannya baru seperti ini Oke Oh dia lebih gini ya Angkat sedikit ke atas Kalau tadi Nona sudah merasakan tembus Lihat saya akan lakukan sesuatu nom Dengan April Cici akan bakar seperti ini Eh 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 panas April akan rasa panas Panas guys Panas banget Udah udah panas Nah ini yang namanya permainan pikiran Ini yang namanya permainan pikiran Jadi Yang namanya pikiran manusia itu Bisa kita set sesuai apa yang kita mau Panas Itu kuat panas asli Manipulasi cara logika kita berpikir Mana mungkin sih api yang dibakar jauh Kok bisa kena ke tangan orang ya gitu ya Nah tapi sampai sekarang dia akan merasakan Oh dia mau Panas Itu yang namakan dengan Manipulasi pikiran ya Manipulasi pikiran ada dua Ada yang orangnya suka rela mengikuti Gitu ya Untuk gimna terapi Ada yang orangnya Tidak mau mengikuti tapi kita paksa untuk ikuti Oh gitu Nanti kita akan coba Sedikit bicara tentang sesi Terapi ya Saya cuma denger Nona punya kebiasaan Karena berhubungan dengan pekerjaan Biasa minum minuman keras ya Sering Banget tiap hari Sering banget Gak takut ke badan Nah itu lah takut Saya kepengen mencoba Bahwa Saya gak mau gak suka minuman Gak mau gak suka minuman Oke guys kita akan coba Nanti ke Nona Apakah kita akan bisa berhasil Menumbah ke dunia Oh my god Tapi yang permanen ya Banyak kalau permanen Saya coba hal yang simpon dulu Saya akan coba seberapa Hebat Kejiwaan gitu Teman-teman berdua ini Untuk konsentrasi fokus Karena untuk iknoterapi itu Kita butuh fokus yang tinggi ya Paling simpel Coba tangannya boleh seperti ini Gitu ya Sama ya Ya udah dibuka begini Fokus ke sini Tangannya ke depan Seperti ini ya Fokus ya Oke Nona juga sama Fokus ke sini Tolong matanya lihat ke sini ya Fokus ke sini Oke Fokus ke tangannya masing-masing Lihat ke sana Nah sekarang saya minta tutup matanya Tutup matanya Tetap fokus ke sini Lalu aja tutup matanya Fokus ke sini Oke lihat ke sini Fokus 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 sekali Fokus sekali Fokus kali Fokus kali ke dalam Tidak hidup Untuk cici sekarang saya pegang tangannya Entah kenapa Lihat saya siram lem di sini Saya kasih lem di tangannya Ya Sekarang lem itu Mulai mengeras Oke Mulai mengeras lemnya di sini Entah kenapa Sekarang tangannya makin keras Makin keras Makin keras Semakin dipaksa Untuk coba ngebuka Lemnya akan makin kering Dan makin keras Ya Saya kasih Alteco di sini Makin dipaksa untuk buka Dia akan semakin keras Oke coba paksa Bagus sekali Makin keras Makin keras Dan lemnya akan semakin keras Nah itu ngebukanya sangat gampang sekali Saya akan tarik seperti ini Oke Tapi entah kenapa Setiap saya angkat tangannya begini Akan terasa masuk ke Alang ngantuknya Makin jauh Semakin saya dekatin ke mukanya Semakin ngantuk Semakin ngantuk Semakin ngantuk Dan masukkan video anda jauh lebih dalam Jauh lebih dalam Saya akan hitung 1 sampai 5 Setiap hitungan masukkan video anda jauh lebih dalam Jauh lebih dalam Jauh lebih dalam Oke Tuk rana Ketamanya Pegang seperti ini Fokus ke sini Lihat oke Bagus sekali Saya hanya akan melihat konsentrasi anda Sebenarnya kalau bisa anda konsentrasi Oke Oke Bagus sekali Cek lapas yang anda hidung Boleh mulut Oke Cek lapas yang anda hidung Boleh mulut Boleh dibuka Oke Sekarang kita akan lihat Temennya Apa yang terjadi dengan temennya Sekarang dia sudah tertidur dengan lap Ya temen-temen Kita akan lihat nanti Kita akan lakukan 1 sesi Nah Sekarang saya pengen tanya kemana nih Pengen kita lakuin sesuatu apa Terhadap Cici Sebelum nanti saya terapi anda Saya buat anda untuk berhenti minum Tapi kita akan coba Iseng-iseng dengan Tadi saya bilang bahwa Pikiran seseorang itu bisa kita pengalui Mau saya kasih sugesti apa Suggesti Ya jangan terlalu berat lah Oke Contohnya apa Mau menghilangkan nama kah Atau melupakan sesuatu kah Tidak ingat siapa dirinya Tidak ingat siapa dirinya Oke ya Simpel sekali Kita akan coba guys ya Sebelum nanti saya terapi ke nona Oke Untuk kamu yang saya pegang Dengarkan suara saya Fokus ke suara saya Apapun yang kamu dengar Akan membuat kamu semakin fokus kepada suara saya Oke Sesaat lagi saya akan bangun dengan kamu Hitung ketiga saya akan bangun dengan kamu Bisa kamu bangun nanti Entah kenapa Kamu akan lupa dengan nama kamu sendiri Kamu akan lupa dengan diri kamu sendiri Pada saat siapapun yang bertanya tentang kamu Kamu tidak akan pernah bisa menjawab nama itu Oke Entah kenapa Hitung ketiga nanti Nama kamu hilang dari pikiran kamu Saat ini juga Semakin keras kamu berusaha untuk menyebutkan Akan semakin susah nama itu untuk diucapkan Oke Tanpa alasan yang jelas Hitung ketiga nanti saya akan bangun dengan kamu Pada saat kamu bangun nanti Entah kenapa Tanpa alasan yang jelas Nama kamu hilang dari pikiran kamu Semakin keras kamu berusaha untuk menyebutkannya Maka kamu akan semakin sulit menyebutkannya Hal itu berlaku wajar bagi kamu Berlaku normal bagi kamu Sampai nanti saya kembalikan kamu keadaan semula Oke Dua Tiga 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 Atau siapa 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 kalau di TV atau dimana kalau orang bisa lihat pikiran nanti saya akan ajarkan teman-teman boleh cek nanti di channel saya mau blend lebih banyak hari ini kita lebih fokus ke nona nanti saya akan punya sedikit minuman kita akan coba memanipulasi pikiran seseorang untuk kamu yang saya sentuh saat lagi saya akan bangunkan kamu dan semua sugesti buruk yang ada di pikiran kamu akan hilang begitu saja saat lagi saya bangunkan kamu pada saat lagi kamu bangun semua sugesti negatif yang saya berikan akan hilang begitu saja kamu akan menjadi orang baru yang lebih bersemangat kamu akan menjadi orang baru yang lebih berenergi bisa tumpukan semua masalah kamu saat ini saat lagi saya bangunkan kamu pada saat kamu bangunkan nanti semua masalah kamu dan hilang begitu saja yang lu tahu lebih bersemangat dan kamu akan bisa melakukan apapun yang kamu mau pada saat kamu bangunkan nanti mana akan menjadi permanen bagi kamu akan menjadi energi baru di hidup kamu kamu akan menjadi orang baru yang lebih bersemangat jauh lebih berpositif lagi dan semua masalah kamu akan hilang saat ini juga oke persiapkan diri kamu untuk bangun jalan 1 2 rekaplen nunggu hidung coba dulu namanya siapa? siapkan mau diskusi dulu nanya apa yang dirasakan segala macam boleh sebelumnya saya coba diskusi sama Rona untuk lain-lain enak? nyamain? sekarang pikirannya lebih play? Hilang semua masalahnya? Iya Lalu sekarang kita akan bicara lebih banyak Kita bisa hilangkan semua video ini Tapi nanti ya di sesi berikutnya Sekarang kita akan bicara ke Nora dulu aja Eh apa ya? Tapi gua mana? Maaf ya kan Tadi aja selingan aja Sekarang kita akan beralih ke sesi hemoterapi Hemoterapi artinya Bagaimana kita mengkondisinya pikiran seseorang Untuk mendapatkan sesuatu yang lebih positif Sesuatu energi yang jauh lebih baik Dan akan berubah kehidupan orang Menjadi kehidupan yang jauh lebih baik ya Hari ini tadi berhubung Nona Sampaikan bahwa dia takut sebenarnya dengan efek minuman keras Tapi dengan pekerjaan dia saat ini Yang kebetulan marketing Di salah satu usaha hiburan Ini membuat dia mau gak mau Harus mengkonsumsi minuman di tiap hari Oke guys Saya punya sebuah minuman disini Masih biasa ya, masih ada cukainya Kalau biasanya Nona pasti Sering gak liat kayak beginian ya? Udah gak aneh, udah gak aneh Kobi banget dengan minuman ini Sangat, karena manis Guys kita punya dua orang disini Nanti saya akan kasih perbandingan Mana orang yang Sudah mendapatkan terapi Mana yang sebenarnya Posisi lidahnya masih posisi normal Kita akan liat Seberapa manis rasa yang menurut Nona tadi Nah guys boleh kan dicoba Oh boleh dong Biar katanya nanti Oh gak ori ya Cek dulu deh Ini masih segel Wanginya kayak begini ya Gak ada isbatu Gak ada isbatu Gak ada isbatu Nah orangnya guys ya Kali-kali guys Ini gue baru loh Ikut konten yang ibaratnya dikit lagi ya Yang minuman yang Memang gue suka banget gitu Kalau misalkan di tempat-tempat hiburan Gue paling suka sih Gak kayak gini Cuma daripada gue Nanti langsung masuk Cepain dulu Cepain Oke Gimana rasanya? Suka? Enak? Rasa marjan Manis berarti ya Oke Guys Sekarang kita akan coba Lakukan sesuatu ke Nona Kita akan coba lihat Ada efek ya Dengan sesuatu yang saya sejatiin Kepikiran beliau ya Oke Saya akan tugas dulu kesana Temen-temen boleh tetap ikuti Oke Simple Tadi punya kebiasaan jelek Kita pengen menghilangkan kebiasaan itu ya Oke Simple Tangannya seperti ini Tetap fokus kesini Matanya boleh dicutup Oke Suara Nona hanya akan fokus dengan suara saya Suara apapun yang bener-bener dengar Oke siap Suara pengen dengar di sekitar Nona Akan membuat Nona akan semakin fokus ke saya Ya Apapun suara yang didengar di sekitar Nona Akan membuat saya akan membuat fokus Oke Fokus ke tangan di sini Lihat ke sini Oke Tahu kenapa sekarang semakin anda fokus ke sini Ya Pikiran anda semuanya tertuju ke sini Sehingga semua pikiran apapun yang lain akan hilang dari pikiran anda saat ini juga Semakin anda fokus ke tangan anda yang ini Semua pikiran anda yang lain akan hilang begitu saja Ya itu berlaku normal bagi anda Berlaku wajar bagi anda Sampai nanti saya kembali tangannya yang nanti mulai Ya itu fokus ke sini Semua hal-hal lainnya di pikiran anda akan hilang begitu saja Anda hanya dapat fokus ke sini Begitu juga pada saat anda sudah fokus ke sini Nah apa yang anda tergenggam seperti ini Maka rasa apapun yang anda minum Itu akan terasa sangat air sekali Oke Fokus ke sini Semakin anda fokus ke sini Tahu kenapa Tanpa alasan yang jelas Semua minuman yang anda minum nanti Itu akan terasa sangat air sekali bagi anda Dan anda tidak suka dengan rasa itu Tahu kenapa tanpa alasan yang jelas Tanpa perlu bagaimana tahu caranya Hal itu akan hilang dari pikiran anda saat ini juga Oke Tahu kenapa Pada saat tangan anda nanti seperti ini Semua minuman apapun yang anda rasakan Akan terasa sangat air sekali Dan anda tidak menyukai rasa air sekali Terus fokus ke sini Semakin anda fokus Semua pikiran hal-hal yang lain akan hilang dari pikiran anda saat ini juga Termasuk rasa minuman apapun yang anda minum nanti Semuanya akan menjadi terasa sangat air sekali Anda tidak menyukai rasa pahit itu Dan anda berhenti untuk minum apapun yang ditawarkan pada anda Tanpa alasan yang jelas Hal itu akan berlaku wajar bagi anda Berlaku normal bagi anda Sampai nanti saya kembalikan anda ke adat semula Kemudian saat lagi Pada saat nanti saya akan minta anda minum Apapun yang anda minum akan terasa sangat pahit sekali Semakin anda merasakan minuman itu Rasa pahit itu semakin menjadi-jadi di lidah anda Dan anda semakin tidak suka dengan rasa pahit Hal itu berlaku wajar bagi anda Berlaku normal bagi anda Sampai nanti saya kembalikan anda ke adat semula Turun tangannya nona Buka mata saya dengan pasangan di dalam Boleh mulut Oke, saya sudah berikan sedikit terapi ke nona Kita akan lihat Nanti tahu kenapa Pada saat dia melepas tangan seperti biasa Dia akan merasakan semuanya normal Tapi pada saat tangan dia tergenggam seperti ini Kemudian akan ada yang memberikan minuman ke beliau Minumannya berusaha menjadi sangat kait sekali Kita akan lihat berasa atau gagas ya Oke, mana kita akan coba sekarang ya Boleh minum lagi dikit lagi Saya kasih yang normal dulu Saya kasih yang rasanya biasa saja Oke, boleh silahkan diminum berdua Boleh minum Rasanya apa Minum aja dulu Minum aja dulu biasa Oke, minum silahkan Apa rasanya Sudah mulai pahit Sekarang kita akan coba bikin makin pahit teman-teman guys Oke, tangannya boleh seperti ini Semakin tangannya seperti itu Maka rasanya akan semakin pahit sekali Oke, silahkan beriokasih minum Coba lihat Tangannya seperti itu Maka kamu akan merasakan Tidak menyenangkannya Oke, ini mungkin aja Kalau nggak suka lagi Oke, lagi Sekarang saya coba lagi sesuatu yang lain Saya kasih air putih sekarang ya Oke Ini sama sebenarnya ini air putih saja Tapi biasanya kalau tangannya seperti itu Pasti akan nggak enak ya Minum Minum, minum Minum biar nggak pahit Minum biar nggak pahit Minum biar nggak pahit Makin pahit Aduh guys Oke Ini berbahaya sekali ya Saya harus membalikkan ke posisi normal Kalau seperti ini Nanti kasihan dulu ya Oke Tiga apa? Jangan rasanya enak sekali gini Oke, sebentar Oke, silahkan tiga Semua pikiran Yang saya sugering pikiran anda Akan hilang begitu saja Itu yang ketiga nanti Semua sugering negatif Yang saya beri pikiran anda Akan hilang begitu saja Semua rasanya cuman akan menjadi normal Akan balik Akan menjadi enak sekali Bahkan sekarang Rasanya akan jauh lebih manis dari sebelumnya Oke Bahkan air putih pun Kalau kamu minum pada saat nanti Akan menjadi jauh lebih manis Oke Minuman apapun sekarang yang ditawarkan pada kamu Akan sangat manis sekali Hal ini akan berlaku wajar bagi anda Berlaku normal bagi anda Sampai nanti Sampai nanti akan berlaku keadaan semua Oke, yang ketiga nanti Setiap gitu yang ketiga Semua minuman yang ditawarkan pada anda Sekarang terasa sangat manis sekali Bahkan anda mau habiskan minuman apapun Soalnya anda hanya minum teh manis saja Oke Satu, dua, tiga Tengah pasin dulu Gua Tengah pulut Oke Cici kasih minum lagi Mau itu boleh Tambah lagi Boleh Coba dong Masih manis banget deh Kita baru sekali tadi minum kan Oh baru sekali minum ya Guys Lihat ya reaksinya seperti apa Inilah yang namanya bentuk manipulasi pikiran ya Nih Enak manis aja Rasa manis ya Coba Tidak diminum juga kan Long time dong sih Enak Manis Lebih manis dari yang tadi rasanya Kayak kasih gula Kayak kasih gula guys ya Coba coba Campur ini biangnya terlalu manis Minum dulu Minum dulu Jadi harusnya pakai airan ya Oke Air biangnya terlalu manis Coba dibilum Air putih gak kaya manisan gini ya Gak kaya manisan gini ya Guys Nah itulah salah satu manipulasi pikiran Bisa akan kembalikan ke bahasa ulasnya Manis banget Oke Iya jadi sama Enggak ada beda-bedaan Gium Gium banget sumpah Coba enak ini Enggak ah Air mineral Sumpah Nggak coba coba tangannya begini Kenapa rasanya teh ya Oh kayaknya Enggak ada air putih Oke ini terlalu banyak sudah saya kasih gula Saya gini deh Biasanya netral Oke itu yang ketiga Fokus ke sini Itu yang ketiga Saya akan kasih airnya Kasih garam sedikit Biar nanti agak asin ya Biar nggak manis Oke Jadi airnya itu Entah kenapa Nanti akan jadi asin Yang ketiga Pada saat nanti kita minum Semua minum-minum yang kamu minum Akan terasa sangat asin sekali Oke Entah kenapa Air itu seolah-olah bercampur dengan air laut Rasanya sangat asin sekali Jadi yang ketiga Itu akan berlaku wajar bagi anda Berlaku normal bagi anda Sampai nanti saya kembalikan anda ke keadaan semula Oke Hal itu menjadi hal yang normal di pikiran anda Hal itu berlaku wajar di pikiran anda Sampai nanti saya kembalikan ke keadaan semula Oke Itu yang ketiga Apapun yang anda minum Akan terasa sangat asin sekali Bahkan anda akan menjemburkan air itu Karena anda merasa Tidak nyaman di lidah anda Oke yang ketiga Itu berlaku normal bagi anda Berlaku wajar bagi anda Sampai nanti saya kembalikan anda ke keadaan semula Oke Satu, dua, tiga Bukan matanya Tari kata pes lagi nama Banyak mulu Oke minum nih Sudah saya ilangin Asinnya apa manisnya Coba rasain sekarang Ayo-ayyo kita cheers Kita cheers Coba lagi cheers lagi Cheers Masih banyak kok Masih banyak Santai deh Adikah masih banyak Baru sekali ya Abis dong Baru sekali guys Ayo Kenapa? Tolong dong Masa minum begitu sih Minum aneh saya enggak ditolong Manis Ayo dong Minum aneh manis kok Manis apa rasa lemon Eh rasa melon Ayo dong Kenapa? Udah telong aja di pilihan Tolong saya telong Tolong Kasih air putih Kasih air putih Air putih Bbarek enak Enak Bbarek enak Enak Kasih air putih Pasti Belak enak Kenapa Shay Selan dong Tolan aja Pelan Selan jadi Kasih air putih deh Dolong Pake air putih Dolong Dorek enak Dorong Pake air putih Dorong 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 Pake air putih Kan enak sekarang Oh, Tidak Oh, Tidak Oh, Tidak Oh, Tidak Oh, Tidak Let's go, guys Maaf sekali, ya Guys, ada yang terjadi sesuatu di sini Saat kembali tanpa menjadi normal Oke, tangannya seperti ini Dalam hitung yang ketiga Itu akan buat Anda melupakan semua suga istirahat negatif Nanti menyebabkan pikiran Anda Hitung yang ketiga nanti Anda akan melupakan apapun Suga istirahat negatif menyebabkan kepikiran Anda Anda akan berlaku menjadi normal kembali Akan menjadi orang baru yang jauh lebih nyaman Jauh lebih segal Jauh lebih berenergi Oke, hitung yang ketiga nanti saya akan bangunkan Anda Semua suga istirahat negatif Dan pikiran Anda akan hilang begitu saja Berganti menjadi sesuatu energi yang positif Anda akan menjadi orang baru yang jauh lebih bersemangat Dan Anda akan melupakan semua masalah Anda Oke, satu Persiapkan tubuh Anda untuk menerima semuanya Dua Semua suga istirahat negatif yang saya berikan Kepikiran Anda akan hilang begitu saja Dan akan berganti dengan energi yang positif Anda akan menjadi jauh lebih nyaman Jauh lebih berenergi Dan Anda akan melupakan semua masalah Anda saat ini Tiga Semuanya menjadi normal kembali Aduh, minumnya masih banyak Ini minumnya masih banyak Eh, masak minum kawo Aku ga jengpot Minum doang minum, minum Aku ga jengpot Kadi gimana rasanya ini Minum dulu minum Suka Ali Sok guys, minum dulu Sok ya, ayo ayo Kerasong, coba ya Ya emang jengpot ga bilang bilang Astaga Jadi golong Masak minum, masak jadi golong Sok, rasain Dari saya selesai, tugasnya sudah selesai, nanti kita akan diskusi di belakang layar, apakah mau dijadiin permanen atau cukup seperti itu saja, nanti kita akan bicara di belakang layar, sekarang saya kembalikan ke Nana, silakan mom, thank you Hai guys, saya baru dua kali minum ya, tapi kok ini cepet habis nih, lihat nih, aku gak ngerti deh Terus aku kan biasanya kuat minum banget nih, ini dia kuat mana kamu kan, bukan aku, soalnya kita berdua, enggak sumpah, wane banget ya Tete tadi, masa rasanya kayak garam, menadak, enggak serius, tadi langsung kayak alam bandung kali ini, enggak serius, aku dari tadi nemenin Tete minum udah ada 3 apa, 5 kali kalau gak salah, dari mana, Marci itu menghiwal Enggak, ngedan-didengerin guys, eh gue gak ngerti nih Antara sudah mau oke guys, atau antara belum connect ini ya, kayak gitu ya Oh enggak, bukan connect-nya connect-nya Ya guys, jangan lupa klik subscribe, gue suka channel ini, jangan lupa juga lihat terus untuk tata caranya ya, maksudnya trik-triknya apapun itu, dari mulai baca tarot dan hipoterapi, jangan sampai permanen ya Bahaya kalo permanen tau Gue ingetin, gue ingetin, gue ingetin nih, jangan permanen, dan gue gak ngerti tadi mau ngapain aja, dan akhirnya, gue cuma minum sekali tapi ini udah habis guys Ya, terima kasih banyak, tapi lu jangan jackpot next, Kak Arby jangan sampai udah jackpot ke gue nih, terlihat banget ya Tunggu Dah Terima kasih Nggak, ini kayak bilo harus mandi deh Tisuh, tisuh, tisuh Nggak, nanti kelecah air aja Ya gara dia nih, lu minum kagak kuat ya Kalau aku jackpot kesini, Teg Ya kali pas ikut chief gitu, bro Enggak, astabir, ntar liat di kamera deh Teg sendiri yang jackpot Tidak